Timnas Jepang menyertakan pemain yang tampil di kompetisi Eropa untuk berlagak di ajang Piala Dunia Qatar 2022. Sementara itu, Timnas Iran merilis jersey yang akan dikenakan saat bertanding di Piala Dunia 2022. Timnas Jepang telah merilis skuad dan nomor punggung-punggawai yang akan tampil di Piala Dunia Qatar 2022. 26 pemain sudah disiapkan pelatih Jepang Hajime Moriyasu. Skuad Samurai Biru kali ini pun hiasi pemain yang tengah merumputi kompetisi Eropa, termasuk pemain Arsenal Takehiro Tomiyasu yang sebelumnya diragukan tampil, tetapi telah dikonfirmasi oleh deganars pemain berusia 24 tahun tersebut, disyaratkan untuk bisa tampil di ajang Piala Dunia Qatar 2022. Nama Takumi Minamino milik Monaco dan Takefusa Kubo yang tengah berseragam Real Sociedad pun dibawa ke Qatar. Sederahnya Yuta Nakayama membuat Jepang memanggil Suto Machino yang berasal dari klub C-League Sonan Belmer. Jepang pun tergabung dalam grup E yang berisikan Jerman, Spanyol, dan Costa Rica. Sementara itu, tim nasional Asia lainnya yang merumputi ajang Piala Dunia Qatar, Iran, telah merilis jersey resmi yang akan dikenakan pemain Iran selama gelaran Piala Dunia Qatar 2022. Jersey Tim berjuluk Singa Iran tersebut terinspirasi dari perjuangan Iran untuk tetap melestarikan cita yang terancam punah. Di tengah polemik tentang kekesertaan Iran di ajang Piala Dunia 2022, striker timnas Iran, Fahit Amiri mengharapkan hasil terbaik didapat Iran dalam Piala Dunia Qatar 2022, termasuk membuat kebanggaan bagi warga Iran. Iran pun tergabung bersama tim tangguh seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Wales dalam grup B. Tim nasi Inggris akan menjajal kekuatan Iran di laga perdana grup B pada 21 November mendatang di Stadion International Halifah.